Kelompok kriminal bersenjata diduga melakukan penganiayaan terhadap Deljati Pamean, 28 tahun, ibu rumah tangga di kampung Yulukoma, distrik Bioga, Kabupaten Puncak, Papua. Isiden itu terjadi pada selasa 16 Februari sekira pukul 13 waktu Indonesia Timur saat korban berada di warung kelontong miliknya. Kapolos Puncak AKBP Diki Saragi mengatakan bahwa KKB diduga menjadi dalam peristiwa tersebut. Namun pihaknya belum mengetahui persis dari kelompok mana KKB yang menganiaya korban. Dikutip dari antaranyus.com pada Jumat 18 Februari 2021, insiden itu berawal saat itu korban berada di rumah yang merangkap kios atau warung kelontong bersama Hindra Tenat. Saat itu korban sedang melayani pembeli yang akan berbelanja di kiosnya. Lalu datang tiga orang, dua di antaranya menyatakan ingin berbelanja. Sementara seorang lainnya berada di luar dan salah seorang rekan pelaku menanyakan keberadaan suami korban yang dijawab sedang ke pasar. Mendengar jawaban korban, kedua orang itu langsung masuk ke dalam kios dan menganiaya korban menggunakan parang. Korban berteriak minta tolong membuat saksi Hindra Tenat yang juga tinggal di rumah tersebut keluar dari kamarnya. Lalu para pelaku melarikan diri ke arah sungai di sekitar kampung. Dari keterangan saksi yang melihat penganiayaan itu, Peter Muntung terungkap ketiga orang tersebut sempat mengancam dengan busur panah sehingga dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Sementara korban Deljati Pamen kini dalam kondisi stabil. Setelah mendapat perawatan medis di puskesmas, korban diizinkan pulang dan diminta berobat celan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!